Pemerintah mengubah peraturan karantina pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN di tengah melonjaknya kasus varian Omikron. Aturan karantina PPLN yang semula 7 hari kini dipersingkat menjadi 5 hari. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan waktu karantina dikurangi menjadi 5 hari dengan catatan pelaku perjalanan telah menerima vaksin secara lengkap. Hal ini dikarenakan sebagian besar kasus COVID yang terjadi pada PPLN merupakan varian Omikron. Sementara karakteristik varian Omikron diketahui berbeda dengan Delta yang hanya memiliki masa inkubasi 3 hari berdasarkan fakta di lapangan. Untuk itu pemerintah mengubah aturan karantina 7 hari menjadi 5 hari. Dengan catatan bahwa WNI dan WNI yang masuk ke Indonesia wajib vaksin lengkap. Bagi WNI yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama tetap harus menjalani karantina 7 hari. Kebijakan ini diperlakukan mengingat sebagian besar varian PPLN adalah Omikron dan berbagai riset telah menunjukkan bahwa inkubasi dari varian ini berada di sekitar 3 hari. Langkah menurunkan hari karantina ini juga mempertimbangkan perlunya reolokasi sumber daya yang kita miliki. Wisma yang tadinya digunakan untuk karantina PPLN akan disiapkan untuk isolasi terpusat. Kemudian seiring dengan kebutuhan isoter yang diprediksi meningkat untuk kasus konformasi positif OTG dan bergejala ringan. Teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya tintai diharapkan pada karyastritik Omikron yang berbeda dengan Delta, strategi penangan pandemi yang digunakan perlu juga dilakukan penyusiaan. Yang tadinya fokus pada menekan laju penularan menjadi fokus pada penekan rawat inak, rumah sakit, dan seluruh rakyat Indonesia yang diharapkan pada penekan rawat dan penyusiaan. Terima kasih.